Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, semoga saat ini kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengambil waktu sejenak untuk berefleksi dan kembali melihat perjalanan kehidupan Bapak Ibu sebagai orang Kristen dan bertanya Benarkah selama ini aku mengasihi Tuhanku yang telah lebih dulu dan sangat mengasihiku? Pertanyaan ini sangat baik sebab seharusnya iman kita sebagai orang Kristen adalah iman yang mau terus bertumbuh dan tidak mandek di situ-situ saja, iman yang mau terus memperbaharui dirinya untuk menjadi lebih baik Perespons pertanyaan tadi mungkin sebagian kita akan menjawab Oh tentu, aku sangat mengasihi Tuhan Aku membaca Alkitab setiap hari, aku mengikuti ibadah online setiap minggu Aku selalu berdoa dan rajin memberikan persembahanku Setiap pagi aku berjanji lagu rohani Apalagi di tengah pandemi ini, waktuku semakin banyak untuk melakukan semua itu Tentu aku makin mencintai Tuhanku Sebentar, benarkah demikian? Apakah hanya dengan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut kemudian kita mampu mengklaim dan mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhanku Aku sangat mengasihinya Sebelum lanjut, mari kita bayangkan Kalau sekarang ada orang yang paling kita hindari Karena mungkin dia pernah membuat kita sakit hati, melukai hati kita Kemudian sekarang dia datang, dia SMS atau dia telepon ke kita Meminta pertolongan karena sekarang dia sedang sangat susah Ia kena PHK karena pandemi ini Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan meresponsnya dengan baik? Kita membuka diri, merangkulnya dengan kasih dan memberikan pertolongan? Atau kita akan menjadi orang yang pura-pura gak dengar Kita akan mengabaikannya, menolaknya, bahkan mengolaknya, syukurin Sekarang kamu rasain kan? Mana yang akan kita lakukan? Yang pertama atau yang kedua? Dan pertanyaannya tetap sama untuk kita semua Kalau begitu, benarkah aku mengasihi Tuhanku? Benarkah aku mengasihi dia? Berbicara tentang kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Maka siapapun yang menyatakan, mengklaim bahwa dirinya mengasihi Allah Tapi tidak peduli, membenci, mengabaikan, menolak, mendiskriminasi, menjatuhkan, merendahkan orang lain Tentu klaim tentang mengasihi Allah akan menjadi tidak nyata dan tidak benar Dalam ayat 21 dikatakan Dan perintah ini kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya Karena hanya dengan mengasihi sesama kita dan seluruh ciptaannya Maka kita sedang mewujud nyatakan kasih kita kepada Allah yang tak terlihat itu Apalagi kata kasih dalam bacaan ini menggunakan kata agape Yang berarti kasih yang memberikan diri Kasih yang rela berkorban yang diwujud nyatakan dengan tindakan nyata Bukan dengan kata-kata Seperti kasih yang Kristus nyatakan untuk kita semua Mari berefleksi Andai sekarang kita berdiri di depan cermin Wajah siapakah yang akan muncul? Apakah wajahku yang penuh dengan kasih Yang penuh dengan cinta Yang mau mewujudkan kasih itu Dan menolong semua orang tanpa terkecuali Ataukah wajahku yang penuh kebencian Amarah, mengabaikan, menolak orang lain Mendiskriminasikan orang lain Dan yang hanya serta mementingkan diriku sendiri Jadi dengan wajah demikian Benarkah aku mengasihi Tuhan? Bapak ibu di tengah pandemi ini Memang mewujudkan kasih menjadi semakin sulit Orang sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup di tengah resesi Mereka berjuang mati-matian untuk tetap melanjutkan kehidupan ini Tapi jangan sampai karena situasi yang sedang sulit Kualitas kasih kita menjadi menurun Justru ini adalah momen yang baik bagi kita untuk menguji kualitas kasih kita Dan semakin mewujud nyatakannya kepada sesama kita Apa contoh konkret dari mengasihi di tengah pandemi ini? Yang pertama Ada begitu banyak contoh sebenarnya Tentu tentang bagaimana kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali Termasuk orang-orang yang mungkin membuat kita sakit hati Orang-orang yang paling kita benci Orang-orang yang paling kita hindari Tentu ini adalah sebuah cara yang baik Dalam mewujudkan kasih yang nyata itu Tidak tebang pilih Tapi kepada semua orang Yang kedua Sekarang ada begitu banyak orang yang memulai usaha kecil-kecilan Mereka menjual makanan Membuat kerajinan Dan banyak hal lainnya Selagi masih bisa Kalau kita punya berkat lebih Bantulah mereka dengan membeli Tapi Kalau memang kita tidak memiliki kemampuan untuk membelinya Kasihlah semangat Sebagai sebuah bentuk support dan dukungan Juga sampaikan doa kita untuk mereka Supaya mereka mau terus berjuang Dan usaha yang dilakukan berhasil Dan yang terakhir Yang paling sederhana Pakailah masker Dan patuhilah protokol kesehatan Ingat Ketika kita menggunakan masker Selain melindungi diri sendiri Kita sedang melindungi orang lain Dan kita juga sedang mendukung pemerintah Untuk mengupayakan Agar penyebaran virus ini semakin berkurang Itu adalah bentuk kasih yang paling sederhana Dan konkret saat ini Pakai masker Dan patuhi protokol kesehatan Ingatlah Tanpa kasih kepada sesama Kasih kepada Allah akan menjadi sia-sia Sebab Allah adalah kasih Dan kita dipanggil untuk merespon kasihnya Dengan mengasihi setiap melakluk di dunia Tanpa terkecuali Jadi Pertanyaannya tetap sama Benarkah aku mengasihinya Selamat berefleksi Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati